7 pedang 3 ruyung jelit 15. Mendadak ia lemparkan Ting Ih ke arah Maukau, ia sendiri lantas melompat ke sana, melayang ke atas pohon liu, sekali dahan pohon melenting, tubuhnya ikut terbang ke sana, dengan beberapa kali gerakan yang sama, dapatlah ia menghilang dalam sekejap. Mimpi pun Ting Ih tidak menyangkalin kicing dapat bertindak sekejam ini kepadanya. Karena pergelangan tangan tercengkeram, sekujur badan terasa lemas sehingga tanpa kuasa ia terlempar ke arah Maukau. Nafsu membunuh Maukau tampak berkobar, kontan ia papak tubuh orang dengan suatu pukulan belang dengan tepat dada Ting Ih yang bidang itu terhantam, kontan Ting Ih meraung dan tumpah darah, tubuh pun mencelat dan jatuh ke depan tiaki dan pola kiam yang tetap berduduk santai di tempatnya. Kedua kakek itu tetap tenang saja, mereka saling pandang sekejap, hanya kulit muka mereka sedikit bergerak, tapi tidak bersuara. Kiranya mereka sedang bicara dengan ilmu Toan Imjibit, semacam ilmu mengirimkan gelombang suara, poakyam sedang bertanya, apakah kau lihat anak sutiaki menjawab, sejak tadi sudah kulihat, dia sembunyi di tepi danau seberang sana. Tapi tak dapat menghindari pandanganku. Cuma dia tidak mau memperlihatkan dirinya, maka sebaiknya kita pun tidak perlu ikut campur. Jika jelas dia sudah datang, untuk apa lagi kita berdiam di sini? Ayolah pergi saja kata poakyam. Kiranya kedua kakek ini menyusul siusu ke daerah Kang Lam, tapi seketika mereka tidak dapat menemukan anak muda itu. Sesudah berundung, mereka sengaja mencari Maokau lebih dulu dengan berlagak hendak membantunya, tapi tujuan sebenarnya agar dapat bertemu dengan siusu. Sekarang setelah mereka melihat siusu sudah datang, mereka tidak mau tinggal lagi di situ, serem tak mereka melayang ke tepi danau sana. Dari jauh siusu dapat melihat berkelebatnya kedua kakek ini, cepat ia pun mengeluyur pergi, agaknya dia tidak suka bertemu dengan mereka. Kalian hendak ke mana serumah Maokau terhadap kedua kakek? Dia menaruh harapan kedua kakek ini akan membantunya untuk menghadapi keturunan siutok. Sekarang kedua kakek pergi tanpa pamit, keruan ia terkejut dan mendongkol. Segera ia bermaksud mengejarnya. Tapi Bun Ki lantas menghadang dan berkata, ayah, tak perlu menyusul mereka. Di atas kapal masih ada seorang yang lebih mengemaskan, masa ayah tidak tahu karena pengikutnya sama berhianat. Pikiran Maokau menjadi kacau, dengan gusar ia berteriak, siapa dia pelahan Bun Ki mengalihkan pandangnya terhadap Hoan Hun dan mendengus. Masakah ayah mengira dia siam tian sintu cucu bing yang sebenarnya hati Maokau tergerak, teriaknya, Habis siapa dia kalau bukan cucu bing-cucu bing sudah lama mati, kata Bun Ki, dia sengaja memalsukan nama cucu bing dan menyamar serupa mayat hidup untuk menipu ayah. Malahan dia bukan mayat hidup pertama, yang menyamar sebagai mayat hidup pertama adalah Suciku, semakin banyak dia bicara semakin bingung orang lain, bukan saja Maokau bingung, bahkan orang yang mengaku Hoan Hun juga tidak mengerti. Setelah melenggung sejenak, lalu Maokau bertanya, sucimu titik dia yang menyamar Hoan Hun lebih dulu Bun Ki menghela nafas, katanya, urusan ini cukup panjang untuk diceritakan, seketika juga sukar ku jelaskan mendadak ia membalik tubuh dan berkata kepada Hoan Hun, jika kau benar seorang kesatria sejati, hendaknya kau perlihatkan wajahmu yang asli, seorang lelaki. Kenapa mesti main tutup kepala dan ganti nama segala? Perempuan saja tidak sedih berbuat demikian, tiba-tiba teringat olehnya Siu Su yang memakai nama samaran kobun itu, maka pada nadanya lantas menunjukkan perasaannya yang bertentangan, ia mendongkol, ia menyesal dan hama. Mendadak Hoan Hun kedua ini mendongak dan tertawa latah. Apa yang kau tertawai tegur Bun Ki dengan kening berkernyit? Hahaha, memang betul, sebabnya aku menyamar sebagai mayat hidup adalah untuk menipu ayahmu, seru Hoan Hun dengan tertawa. Tapi aku pun tidak pernah menyangka Hoan Hun pertama itu juga palsu. Selama hidupku tidak pernah kutemui urusan yang liku-liku dan membuat orang bingung seperti ini. Asalkan lebih dulu kau ceritakan duduknya perkara ini, pasti juga akan ku perlihatkan wajah asliku, ucapanmu dapat dipercaya tanya Bun Ki. Mengapa tidak? Kata-kata seorang lelaki sejati masa dijilat kembali, ujar Hoan Hun. Begini soalnya, Bun Ki mulai menutur. Suciku Bu Yung Sok Sing ingin menyelidiki asal-lusul Putra Siu Tok itu, maka dia menyamar sebagai cucu bing yang sudah mati itu dan menyelundup ke tempat Putra Siu Tok. Oh, jadi dia sengaja menyamar seperti ini, Gumam Hoan Hun, baru sekarang ia tahu duduknya perkara, sebaliknya ku kira di dunia ini memang ada orang serupa mayat hidup begini, tak terduga aku telah tertipu olehnya, Suciku memang maha cerdik, mana dapat kau tandingi dia, jengek Bun Ki, yang kau pikirkan hanya membantu Putra Siu Tok. Kau pun mengira mudah menyamar sebagai Hoan Hun, lalu membawa mayat Tia Hong ke tempat ayah, padahal Tia Hong juga terbunuh oleh Putra Siu Tok, mendadak mau kau berseru, sesungguhnya siapakah Putra Siu Tok. Di mana dia sekarang gambiam Bun Ki menghela nafas, ia berlagak tidak mendengar pertanyaan seng ayah, katanya pula terhadap Hoan Hun, Nah, sudah ku beritahukan duduk perkara ini, sekarang bagaimana dengan dirimu orang itu termenung sejenak, mendadak ia tertawa dan berseru, apakah perlu kau tahu siapa deriku? Tangan Bun Ki bergetar pelahan sehingga pedang merah yang dipegangnya gemerdek, sambil menatap ujung pedang ia berkata, Jika tidak kau katakan terus terang, mungkin pedangku ini akan memaksamu bicara, Hoan Hun menjengek, Hektometer, apakah aku akan bicara atau tidak? Betapapun aku akan belajar kenal dengan pedangmu, baik bentak Bun Ki, kontan cahaya merah terus menyambar ke depan. Rupanya Hoan Hun memang sengaja hendak menguji sampai di mana kehebatan pedang merah si Nona, ia tidak mundur, sebaliknya memapak maju, tangan menyempuk dari samping untuk menghantam punggung pedang. Siapa tahu, baru saja telapak tangannya menyentuh batang pedang, seketika tubuhnya tergetar, telapak tangannya serasat terhisap oleh semacam tenaga gaib yang timbul dari pedang merah itu sehingga sukar ditarik kembali. Sambil membentak pelahan Bun Ki mendorong pedang nak ke depan, sesungguhnya siapa kau, lekas katakan belum lenyap suaranya, mendadak tubuh Hoan Hun bisa memanjang ke atas, sebelah kakinya terus menendang pergelangan tangan Bun Ki yang memegang pedang. Cepat Bun Ki mengengus ke samping, pada kesempatan itulah Hoan Hun terus melayang keluar jendela. Sungguh tak terduga oleh Bun Ki bahwa orang mampu lolos dari isapan pedang merahnya, ia terkesiap. Terdengarlah suara tertawa nyaring berkumandang dari luar, haha, apakah kau ingin tahu siapa diriku? Lihatlah ini menyusul suara tertawa itu, selarik sinar emas lantas menyambar tiba. Maokau terkejut dan cepat mengelak. Pedang Bun Ki lantas menyampuk, tering, sinar emas itu terhisap oleh pedang merah. Waktu mereka memeriksanya, kiranya sebilah pedang emas kecil. Air muka Maokau berubah, serunya tanpa terasa, Kim Kiam Hiap ia memburu ke depan jendela kapal, tertampak petohonan melambai tertiup pangin, cuaca sudah dekat maghrib. Mana ada bayangan Kim Kiam Hiap segala. Ia berdiri termenung, gumamnya kemudian sambil menghela nafas, sungguh tidak nyana keparat yang menamakan dirinya Kim Kiam Hiap bisa berada di atas kapalku, ayah, ucap Bun Ki dengan menunduk, engkau titik engkau. Meski banyak yang ingin dibicarakannya dengan seng ayah, tapi kerongkongan serasa tersumbat oleh rasa duka yang tak terhingga. Maokau lantas menuju kehaluan kapal lagi, dia seperti ingin bicara pula dengan hadirin yang belum bubar itu, tapi sekilas pandang yang masih berada di situ, ternyata sudah tersisa sangat sedikit. Seketika hati terasa sedih sehingga sukar bersuara dan cuma termenung memandangi sedikit orang itu. Biasanya suksesnya seorang pahlawan hanya melalui perjuangan yang panjang dan bersusah payah, tapi pada waktu hancur bisa hanyut dengan cepat serupa es yang cair terbakar api. Dia berdiri di haluan perahu dengan perasaan hampa, sedapatnya ia coba menyampaikan beberapa patah kata, selama hidup ini maokau berkecimpung di dunia kangau, soal sukses atau gagal tidak perlu lagi dibicarakan, yang membesarkan hatiku adalah saudara-saudara ternyata masih sudi menghargai orang si mao dan titik belum lanjut ucapannya, sekonyong dua bergema derap kaki kuda yang ramai dari kejauhan, dari suaranya dapat ditaksir sedikitnya ada belasan penunggang kuda. Sejenak kemudian, tertampaklah muncul serombongan penunggang kuda, yang paling depan adalah seorang pemuda berwajah kuning gagah perkasa, sembari melarikan kudanya dia berteriak dari kejauhan, Saudara-saudara yang hadir di sini silakan lekas meninggalkan danau ini agar tidak ikut menjadi korban suaranya lantang menggema angkasa. Semua orang yang masih tinggal di situ sama terkesiap. Sebagian tidak menghiraukan seruan maokau lagi, beramai-ramai mereka membubarkan diri. Maokau menjadi gusar, dapat dikenalinya pemuda berbaju kuning itu, teriaknya, Kim Chiaw Hiong, kau pun datang mengacau kiranya pemuda ini adalah satu di antara Tahihing Syanggi, kedua kesatria dari Tahihing San. Sambil memutar cambuknya Kim Chiaw Hiong bergelak tertawa dan berteriak, Betul, aku pun datang, saat kematianmu pun sudah tiba, maokau mendadak ia menghentikan kudanya, ia tuding ke belakang sana dengan cambuknya, coba lihatlah, sarangmu sudah kubakar menjadi abu, para pengikutmu sudah sama meninggalkan dirimu, saat ini engkau serupa anjing buduk yang tidak punya rumah lagi, apapula artinya hidup bagimu. Lekas serahkan nyawamu saja sambil bicara cambuknya memberi tanda, serentak belasan penunggang puda itu memutar balik ke sana, hanya sekejap saja debu yang mengepul lantas buyar tertiup angin. Kejut dan gusar sekali maokau, waktu ia memandang ke sana, memang betul tempat kediamannya tampak diliputi asap tebal, api telah berkobar dengan dasyatnya. Khawatir terjadi apa-apa atas diri Seng Ayah, cepat bunki memegangi pundak maokau dan berkata, Ayah, engkau sudah tua, sudah waktunya harus tirakat saja. Kesempatan ini bolahlah kita gunakan mencari suatu tempat tetirah yang cocok untuk mengasingkan diri agar anak dapat melayani Ayah dengan tenang, hal ini kan lebih baik daripada tetap berkecimpung di dunia kangowu yang kotor ini. Hati bunki sendiri juga sudah remuk, maka ia pun tidak ingin bertemu lagi dengan siusu. Lengco ama okau termanggu sekian lama, mendadak ia bergelap tertawa. Bunki jadi melenggong malah, tak tersangka olehnya dalam keadaan begini Seng Ayah masih dapat tertawa. Ia tidak tahu Seng Ayah adalah seorang gembong iblis yang berjiwa lain daripada yang lain, mana orang biasa dapat menyelami jalan pikirannya. Di tengah tertawa latahnya maokau berkata, jangan takut nak, orang-orang ini tak dapat membikin kederayahmu sampai di sini. Sorot matanya berubah mencorong, ucapnya pula dengan beringas, sebelum Ayah kemari, lebih dulu sudah kusiapkan satu tindak lanjut, kalau cuma sedikit pukulan seperti ini belum dapat meruntuhkan iman Ayahmu, diam-diam Bunki merasa kagum juga terhadap keteguhan jiwa Seng Ayah. Tapi bila mana teringat kepada lawan seperti siusu yang juga sukar dirobohkan, mau tak mau ia pun ngeri. Maokau memandang anak perempuan kesayangan dengan tajam, dapat dilihatnya dalam hati putrinya ini pasti menanggung sesuatu rahasia. Setelah berpikir, mendadak ia bergumam, Ya, ya, tahulah aku tergetar hati Bunki, Ayah tahu apa putra siutok itu adalah kobun dan kobun itu ialah samaran putra siutok, kata Maokau pelahan. Gembong dunia persilatan ini memang mempunyai daya pikir di atas orang biasa. Tubuh Bunki tergetar, tanpa terasa ia menyurut mundur dua tindak dengan air matu bercucuran. Pada saat itulah mendadak seorang membentak, Maokau, lihatlah siapa ini yang berada di sini. Waktu Maokau memandang kesana dengan terkejut, tertampak di tengah danau mendadak menongol keluar sebuah kepala yang rambut sudah beruban, namun lengket di atas kepala karena basah, kedua matanya yang tua memancarkan sinar terang, kiranya dia inilah jago tua dalam air, Hwe dan Kim Tiaw Siaw Ti, si elang bermata merah api. Sambil membentak cambuk Maokau lantas menyabat ke sana. Meski cambuk cukup panjang, namun sabatannya tidak mencapai sasarannya, hanya air danau yang tepercik dan munkrat ke sekitarnya. Siaw Ti tertawa, orang Siaw Ti, untuk apa berlagak kering lagi? Biarpun di daratan engkau dapat malang melintang, cobalah turun ke dalam air, mari kita tentukan siapa yang lebih unggul dia mengambang setengah badan di atas air, nyata kemahirannya berenang sukar ada bandingannya. Tidak kepala ngusar Maokau, tua bangka Siaw, jika berani naiklah kemari Siaw Lotio tertawa keras, untuk apa ku naik ke situ? Di dalam air sekarang sudah siap beratus kawan kami dari Danau Koyu dan Angtiok, sepantasnya kami menyuguh kau minum air danau sekenyangnya, hati Maokau terkesiap pula. Tiba-tiba air danau beriak, seorang menongol lagi dari dalam danau dan berteriak, orang Siaw Maokau, masih kenal padaku tidak belum lagi Maokau menjawab, Siaw Lotio telah menyela dengan tertawa, untuk apa banyak omong dengan dia, apakah saudara kita di bawah sudah siap? Kiranya orang yang muncul kebelakangan ini adalah Siaw Peng, si ikan emas, putra tunggal Siaw Ti. Setiap saat siap bergerak, ayah seru Siaw Ti dengan tertawa. Baik, mulai teriak Siaw Ti. Siaw Peng mengiakan, kembali ia menyelam ke dalam air bagai ikan, permukaan air hanya menimbulkan riak kecil dan segera tenang kembali. Kejut dan gusar Maokau, bentaknya, Siaw Logi, sesungguhnya permainan apa yang hendak kau lakukan tidak perlu tanya, segera engkau akan tahu sendiri, seru Siaw Ti dengan tertawa. Belum lenyap suaranya, terdengarlah suara gemuruh, beberapa perahu di dekat Maokau mendadak tenggelam ke bawah, perahu yang ditumpanginya juga mendadak berguncang keras, badan perahu juga mulai ambles. Cepat mundur, ayah teriak bunki khawatir. Pada saat itu juga tampak belasan lelaki berbaju hitam ketat memanjat ke atas perahu. Cepat bunki mengayun pedangnya, sekali sinar menyambar, tahu-tahu belasan orang itu sudah menghilang lagi ke dalam air. Maokau sempat melompat ke tepi danau. Baru saja dia meninggalkan kapalnya, badan kapal lantas tenggelam dengan cepat. Lim-lim yang masih tergeletak tak sadar itu ikut karam ke dalam danau. Bunki tidak sempat menghiraukan orang lain, ia putar pedangnya dan menerjang, dengan terbungkus cahaya merah, secepat terbang ia pun melayang ke tepi danau. Hahaha, siologi, memangnya dapat berbuat apa terhadapku Maokau tertawa latah. Siauti juga tertawa, huh, kau kira kami benar-benar hendak membinasakanmu. Kami sengaja ingin menyaksikan kera bagaimana kau lari terbirit-birit dan itu sudah cukup, dari maluleng coa Maokau menjadi gusar, tua bangka si siau, bolehlah kau tetap sembunyi di dalam air, tapi begitu kau injak daratan, segera ku cincang dirimu hingga hancur lebur, haha, apakah akan kau tunggu diriku di situ ejek siauti? Betul, lihat saja kata Maokau. Sesungguhnya apa yang terjadi atas tempat kediaman Maokau, ke mana perginya anak muridnya? Apa pula yang akan dilakukan kobun alias siusu yang masih harus menghadapi musuh lain di luar Maokau? Apakah tidak kau pikirkan sarangmu yang sudah terbakar menjadi puing itu? Bila kau tunggu di sini, kedua saudara kim dari tahihingsan pasti akan kegirangan, seru siauti dengan tertawa. Kembali Maokau melengat. Ingat orang si mau, seru siauti pula, selanjutnya jangan sekali dua muncul di atas permukaan air, begitu berada di permukaan air, senantiasa akan kunantikan dirimu di situ, di tengah gelap tertawanya di alantes menyelam dan menghilang di dalam air. Dengan gergetan Maokau berdiri di tepi danau, sungguh ia merasakan nasib sendiri yang langsa, orang kalau lagi apes, di mana dua pun akan dihina orang. Bunki menghela nafas, katanya sedih, ayah, marilah kita coba pulang melengok rumah kalau sudah terbakar, apanya yang mau dilengok jawab Maokau dengan menjengkol. Walaupun begitu ucapannya, tidak urung ia lantas mendahului melayang ke sana. Saat itu matahari hampir terbenam, tiba-tiba beberapa gumpalan awan hitam bergeser tiba sehingga cuaca yang semula cerah berubah menjadi guram. Dan mau barat yang semula ramai dengan para pelancong telah berubah menjadi sunyi, dengan cepat Maokau dan Bunki berlari ke rumahnya, hanya sebentar saja dari jauh lantas tercium bau hangus yang menusuk hidung. Perkampungan mau meliputi areal seluas beberapa hektare, tapi kini beratus bangunan megah itu sudah berubah menjadi puing hanya beberapa puluh penunggang kuda berbaju hitam tampak berkitaran di sekeliling lautan api. Maokau tahu umpama ada orang ingin memadamkan api tentu juga telah diusir oleh kawanan penunggang kuda itu, anak buahnya yang bertugas jaga kalau tidak kabur tentu juga sudah terbunuh semua. Dalam gusarnya Maokau berteriak murka dan memburu ke sana secepat terbang. Siapa tahu kawanan penunggang kuda berbaju hitam itu seperti sudah memperhitungkan Maokau pasti akan pulang, maka sebelum Maokau mendekat, lebih dulu mereka sudah kabur lebih dulu, hanya dari jauh perkumandang suara orang berteriak, orang Simao, yang membakar perkampungan adalah kedua saudara Kim kami, jika engkau merasa penasaran silakan datang ke Tai Hingsan untuk mencari kami. Suara itu lambat laun menjauh, akhirnya lenyap bersama derapan kaki kuda yang riuh tadi. Maobun Ki berlari mengelilingi lautan api, katanya kemudian, ayah, api tidak dapat dipadamkan, andaikan padam juga segalanya sudah terlambat, dengan muka kelam Maokau mencari suatu tempat yang agak kecil api yang berkobar, lalu menerjang ke dalam. Karuan Bun Ki berteriak kaget, cepat ia ikut melompat ke sana. Tertampak api hanya berkobar dengan hebatnya di sekeliling luar, tapi lantaran perkampungan ini sangat luas, maka beberapa gedung besar bagian tengah malah belum terjilat api. Sekalihan Tamaokau membuat pintu tengah terpentang dan cepat menyelinap ke dalam. Sekonyong dua dari ruangan pendopo yang sekelilingnya telah terjilat api itu berkumandang suara orang tertawa dingin. Maokau terkesiap dan cepat berhenti. Terdengar seorang menjengek, hektometer, baru sekarang kau datang, Maokau? Sudah cukup lama ku tunggu di sini siapa bentak Maokau? Diam-diam Maobun Ki juga sudah ikut masuk ke situ. Tertampak asap memenuhi ruangan, di bagian dalam sana muncul sesosok bayangan orang seolah dua hantu yang menongol dari tengah kabut. Selama hidup Maokau berkelana di dunia kangau dan entah betapa banyak peristiwa besar yang ditemuinya, tapi dalam sekejap ini tanpa terasa timbul juga rasa ngerinya. Dengan kedua telapak tangan siap berjaga ia membentak, Jadi kau ini siu bayangan itu mendengus dan melangkah maju, katanya, lihatlah lebih jelas siapa deriku. Ternyata orang ini berbaju perlenteh, berwajah cakep, bersikap kering, nyata dia memang siusu adanya. Maokau dan Bun Ki sudah menduga siapa yang akan dihadapinya, tidak urung mereka menjerit kaget juga, tubuh Bun Ki juga agak gemetar. Setajam semilu siusu menatap Maokau, ia sengaja tidak memandang Bun Ki sekejap pun, ucapnya sekata demi sekata, Maokau, apakah sudah kau lihat jelas? Nah, aku inilah putera siusian sing yang hendak menagih hutang berdarah 18 tahun yang lalu kepadamu. Lamat-lamat Maokau merasa raut wajah dan juga perawakan anak muda di depannya itu mirip benar dengan siusian sing yang menunggang kuda sendirian dan disergapnya di tengah pegunungan sunyi berkabut pada 18 tahun yang lampau itu. Sesaat ia merasa seperti melihat arwah siusian sing, tanpa tertahan ia pun mengkirit dan menyurut mundur, butiran keringat pun menghiasi dahinya. Utang darah harus dibayar dengan darah, apakah kau mau lari bentak siusu sambil mendekati Maokau selangkah demi selangkah? Setiap langkah anak muda itu serupa menginjak ulu hati Maokau dan membuatnya bergetar. Sebenarnya Maokau bukan kaum pengecut, tapi demi berhadapan dengan siusu, entah mengapa ia menjadi juri, sebab perbawa siusian sing 18 tahun yang lalu itu masih membuatnya gentar. Dia juga belum melupa kepada tulisan 10 tahun kemudian, hutang darah dibayar dengan darah yang membuatnya tidak enak makan dan tidak nyenyak tidur itu. Bunki menggeget, mendadak ia berteriak, lekas pergi ayah, biar ku tahan dia belum lenyap suaranya, tahu-tahu bayangan siusu sudah melayang tiba dan menghantam dada Maokau. Gerak tubuhnya sangat gesit, jurus serangan aneh, setiap gerak langkahnya sedemikian gagah, nyata benar bersamaannya dengan mendiang siusian sing alias siutok dahulu. Karena juri, Maokau tidak berani menangkis, sambil meraung ia terus lari keluar. Lari kemana bentak siusu, segera ia hendak mengejar. Tapi Bunki lantas berteriak, siusu, jangan titik jangan kau kejar lagi suaranya gemetar, penuh rasa sedih dan hama. Tergetar hati siusu, tapi ia tidak menoleh, dengan mengertak gigi ia tetap mengejar keluar. Air mata Bunki bercucuran, mendadak pedangnya menusuk dari samping dengan ujung pedang agak gemetar. Dilihatnya siusu tidak berusaha menghindar, diam-diam ia berpikir dengan pedih, jika seranganku mematikan dirimu, pasti aku pun akan ikut mati bersamamu. Baru timbul pikiran ini, mendadak dilihatnya tangan siusu mengebas ke samping, dengan dua jari ia menyelentik batang pedang Maokau Bunki, tering, seketika siusu merasa jari kesemutan, tenaga selentikan lenyap. Dalam kagetnya terpaksa ia berhenti. Ken kenapa engkau harus menuntut balas tanya Bunki dengan suara gemetar. Siusu menarik nafas dalam-dalam, jawabnya, sakit hati pembunuhan ayah sukar dihapus betul, sakit hati pembunuhan ayah tak dapat dihapus, tapi bila engkau hendak membunuh ayahku, terpaksa harus kubunuh melebih dulu, seru Bunki dengan menangis. Mendadak siusu menubruk maju sambil mengertak, sebelah tangannya lantas menghantar muka si nona. Bunki lantas memejamkan metu malah dan menurunkan pedangnya, katanya, baiklah, boleh kau bunuh diriku saja. Seketika tersirap dah siusu, ia tahan mentah-mentah serangannya. Wajah si nona yang sayu dengan butiran air metu menghiasi pipinya itu membuat hati siusu sekeras baja itu menjadi kusut. Dengan metu terpejam Bunki berucap, ayahku sudah tua, sekarang telah ditinggalkan pula anak buahnya, rumah musnah dan keluarga hancur, sudah cukup engkau membuatnya sengsara, apapula yang akan kau lakukan terhadapnya. Mendadak alis siusu menegak, teriaknya, dan kira bagaimana dia membuat celaka ayahku, sampai tulang belulang saja tercerai beraya di tengah teriakannya. Ia terus melompat pergi, berkobarnya api dendam telah memutuskan benang cintanya. Meski Bunki mengejar keluar, namun sukar menyusulnya lagi. Tapi baru saja siusu menerobos keluar lautan api dan belum sempat lari lebih jauh, sekonyong dua seorang menegurnya dengan tertawa, haha, biarpun kau lari kian kemari tetap sukar lolos dari penguntitan. Dan kami belum lenyap suaranya, dua sosok bayangan secepat terbang sudah hinggap di depannya. Siusu terkejut, nyata yang berdiri di depannya adalah dua kakek berbaju mentereng, mereka ialah Poakiam dan Tiaki. Melihat kedua kakek ini, mau tak mau siusu menghela nafas gegetun dan terpaksa berdiri di situ. Dalam pada itu Bunki sudah menyusul tiba, melihat kedua kakek itu ia pun melenggong. Sambil menudim ke barat sana, Tiaki berseru, nona mau, ayahmu lari ke sana, lekaskah susul Poakiam lantas menyambung, anak muda ini takkan mampu berkutip jika kami berdua tua bangka sudah menghadang di sini, betapapun dia tidak bisa mengejar lagi ke sana, Bunki memandang siusu sekejap, tampaknya ingin bicara sesuatu tapi urung. Ada urusan apa boleh dibicarakan kelak, sekarang lekaskah pergi saja, ujar Tiaki. Dengan tersenuhin pedih Bunki berkata, terima kasih atas bantuan kedua ciampu segera ia membalik tubuh dan berlari pergi ke arah yang ditunjuk Tiaki tanpa memandang siusu lagi. Siusu termangu sejenak, katanya kemudian dengan menyesal, ku tahu kalian sengaja mencegah ku tuntut balas kematian ayahku, sebab itulah selalu ku hindari penguntitan kalian. Padahal sakit hati ayah sedalam lautan, kenapa kalian titik? Eh, kenapa kau laupa kepada pesan ibumu Selatiaki, yang selalu kau pikir hanya sakit hati ayah, tak pernah kau pikirkan bila mana mau kau kau bunuh, betapa ibumu akan berduka po'akia melantas menyambung, padahal kalau tidak atas permintaan ibumu, untuk apa kami bersusah payah menyusul kemari, permusuhan lebih baik di akhiri daripada berlarut, inilah pesan yang sering diucapkan ibumu, Tukas Tiaki. Ayahmu sudah meninggal, biarpun mau kau kau bunuh juga ayahmu tidak dapat hidup kembali, apalagi kau sendiri, sambung po'akiam pula, sekarang dia sudah cukup mengenaskan kau kerjai, apapula yang akan kau lakukan terhadapnya. Begitulah kedua kakek itu terus bicara sambung menyambung, sama sekali tidak memberi kesempatan bicara bagi siusu. Dengan menunduk perasaan siusu bergolak dengan hebat, sampai lama sekali baru berkata dengan menghela nafas, setelah kedua paman berada di sini, apa yang dapat ku katakan lagi? Aku tidak peduli kau mau bilang apa, pendek kata, mau atau tidak mau kami berdua harus selalu mendampingimu sampai kami membawamu kembali ke tempat ibumu sana, kata Tiyaki. Ya, terserah kepada kehendak paman, ujar siusu. Nah, beginilah baru anak baik, ujar Tiyaki dan po'akiam dengan tertawa cerah. Di tempat tinggal siya utib sana tersedia macam-macam arak enak, silakan para paman ikut minum barang beberapa cawan di sana, kata siusu kemudian. Hahaha, sungguh anak yang baik, hobi kedua pamanmu rupanya sudah kau kenal benar, ujar Tiyaki dengan tertawa. Kedua kakek itu lantas ikut siusu pulang ke gedung itu, setelah Hoan Hun dan anak buah Liang Xiang Jin pergi semua, rumah ini lantas sunyi senyap tidak berpenghuni. Siusu menyalakan lampu dan membawakan arak, meski cuma ada arak tanpa hidangan, tapi ketiga orang dapat minum dengan gembira, bahkan siusu seperti sudah melupakan segala macam duka lara. Habis satu botol, air muka siusu belum berubah, sebaliknya muka Tiyaki lantas merah, malahan po'akiam sudah mulai sinting dan berulang dua minta tambah arak lagi. Segera siusu mengambil lagi sebotol. Setelah habis terminum botol kedua ini, Tiyaki dan po'akiam benar-benar mabuk hingga lupa daratan. Gemerdep sinarmatis siusu, ia coba memanggil, Tia Toa Siok, Po'a Jicek tentu saja tidak ada jawaban. Siusu menghela nafas dan berucap, maaf jika aku kurang sopan terhadap kedua paman. Demi menuntut balas sakit hati ayah, terpaksa mesti bikin susah kedua paman untuk sementara, segera ia bawa Tiyaki dan po'akiam ke ruang bawah tanah, di situ tersimpan macam-macam arak. Kedua orang tua itu dibaringkan di gudang arak ini. Arak yang tersimpan di sini adalah arak pilihan dan tersimpan puluhan tahun lamanya, waktu diminum terasa enak, sesudah masuk ke perut akan cepat membuat mabuk, dan sekali mabuk suka runtuk siuman kembali. Siusu bergumam pula, sekali kedua paman mabuk sedikitnya berlangsung selama tiga hari, maaf jika si Yautik tinggal pergi, kelak setelah kubalas dendam baru akan kumohon ampun kepada paman, dia tinggalkan gudang di bawah tanah itu, pintu digembok. Pintu gudang sangat kuat, jika sudah siuman, untuk keluar juga Tiyakim dan po'akiam akan berkutatan sekian lamanya. Sementara itu senja sudah tiba pula. Di bawah cahaya Seng Surya yang kemerah duaan mendadak dilihatnya di tengah ruangan besar itu telah bertambah dua sosok bayangan panjang. Siusu terkejut, baru saja ia berhenti melangkah, segera terdengar orang menegur dengan suara parau, Siung Kongcu, apakah arak masih tersedia sinar mati Siusu mengerling tajam, lalu tertawa dan menjawab, arak tentu saja ada, tapi perlu dibuktikan dulu apakah Hengka setimpal untuk minum arakku atau tidak terlihat olehnya. Dua orang berjubah hijau berduduk di sebelah meja besar sana dengan air muka kaku dingin. Ternyata dua Hoan Hun kembar. Hoan Hun yang sebelah kiri berkata dengan tertawa, barangkali aku setimpal mendapat suguhan arak air muka Siusu agak berubah, bentaknya pelahan, siapa di antara kalian adalah Puyung Siok Sing? Kami berdua bukan Puyung Siok Sing, jawab kedua Hoan Hun itu dengan tertawa. Di tengah gelap tertawa mereka, sekali tangan mereka mengusap muka masing-masing, seketika tertanggal kedok yang mereka pakai. Waktu Siusu mengawasi, tertampak seorang di antaranya berhidung tegak dan bermulut besar mukanya kering, dia inilah Kim Kiam Hiap Tok An Bok Hang Ching. Seorang lagi beralis panjang dan bermata besar, berjenggot pendek, wajah yang cakep membawa semacam kebosanan orang hidup. Kiranya dia inilah Siok Ling yang sudah berpisah setahunan itu. Kemunculan kedua orang secara mendadak ini membuat Siusu tercengang, seketika ia tidak dapat bicara. Dengan tersenyum Toan Bok Hang Ching berkata, akulah yang membawa sesosok mayat dari Leng Un Si ke rumah Mau Kau, entah jasa ini setimpal untuk mendapatkan suguhan arak Siu Heng atau tidak ah, kiranya perbuatanmu seru Siusu terkejut dan bergirang. Sudah lama tanda tanya ini tersimpan dalam hatinya dan baru sekarang terjawab. Haha, kawan lama bertemu kembali, adalah pantasku sugui arak, seru Siusu dengan gembira. Cuma sayang, sementara ini gudang arak telah kugunakan sebagai penjara dan tak dapat kuambilkan araknya, haha, masakah benarku minta disuguri arak? Aku cuma menggoda dirimu saja, seru Toan Bok Hang Ching dengan tertawa. Mendadak ia sambung dengan serius. Hubungan kedua kakek Tia dan Poat tidak sembarangan dengan Siu Heng, mengapa engkau mencekoki mereka hingga mabuk dan mengurungnya di dalam gudang arak? Sungguh aku tidak mengerti akan maksud perbuatanmu ini Siusu tertawa, haha, tampaknya setiap tindakanku sukar mengelab dobi metu, telinga saudara, lalu dengan prihatin ia berkata pula, soalnya kedua pamanku itu berkeras memujuku agar menyudahi permusuhan ini, maka titik mendadak Chiok Ling menyela, apa salahnya jika permusuhan dihapus saja daripada terus berlarut? Untuk ini ku yakin ibumu pasti juga akan bersyukur, Siusu tidak menanggapi ucapannya, sebab saat ini dia datang bersama Toan Bok Hang Ching, betapapun dirinya tidak pantas bicara kasar padanya. Didengarnya Toan Bok Hang Ching telah berkata pula, Siu Heng, meski kita baru berkenalan, tapi rasanya seperti sahabat lama saja. Ada sedikit pendapat pribadiku entah Siu Heng Sudi mendengarkan atau tidak? Silakan bicara saja, kata Siusu. Menurut pendapatku, ujar Toan Bok Hang Ching, meski benar maokau adalah pembunuh ayahmu, musuh yang tak terampunkan bagimu, tapi dia juga paman satu-duanya, adik ibumu. Apalagi antara putri kesayangannya juga ada hubungan mesra dengan Siu Heng sendiri, keruatan antara kasih dan dendam ini sungguh sukar dimengerti oleh orang luar seperti kami ini, namun seperti bunyi pepatah, di mana dapat mengampuni orang, hendaknya diampuni Siu Heng telah mendesak maoka sedemikian rupa sehingga dia kabur serupa anjing buduk yang tak punya rumah lagi, apakah tidak cukup sampai di sini saja kau ampuni jiwanya Kim Kiam Hiap Tok An Bok Hang Ching bicara dengan tulus dan simpatik, lugas apa adanya. Hanya keru bicara demikianlah dapat menggetarkan perasaan Siusu. Anak muda itu terdiam sejenak, katanya kemudian, sesungguhnya persoalan ini memang sangat ruat sehingga Siu Heng sendiri tidak tahu keru bagaimana mengakhirinya, tapi titik kalau saudara menyatakan saat ini maokao telah menghadapi jalan buntu, betapapun Xiao Teh belum dapat menerima kenyataan ini, tapi dia sudah jelas tidak dapat bercoko lagi di Hang Chiu, di dunia perselatan juga sudah kehilangan pamor, biarpun kufunya tinggi selanjutnya sudah tidak berpengaruh lagi, paling dua dia cuma dapat mencari suatu tempat pengasingan untuk menghabiskan hari tuanya, Siusu menggeleng, tokoh angkuh semacam maokau, mana diarlah mengakhiri hari tua dengan hidup kesepian? Meski pangkalannya di Hang Chiu sudah tumbang, tapi jauh sebelum dia mengadakan pertemuan besar para kesatria di Hang Chiu ini, lebih dulu dia sudah mengatur jalan mundur agar kelak dapat bangkit kembali. Tatkala mana tentu tidak gampang lagi jika ingin menumpasnya, adakah fakta yang mendukung tuduhanmu ini tanya Toan Bok Hang Ching? Masa Anda tidak melihat sesuatu keganjilan, ujar Siusu. Dalam pertemuan besar para kesatria yang baru saja berlangsung dengan gagal, kesepuluh diokut suci andalan maokau kan tidak ada yang muncul, Jit Sing Pian Toh Tiongki ada hubungan erat dengan dia, sampai saat ini dia juga tidak tampak batang hidungnya. Memang sukar melihat keganjilan ini jika tidak diperhatikan dengan cermat, tapi setelah diketahui, banyak keganjilan lantas terlihat, tapi di antara kesepuluh murid andalan maokau itu kan sudah tewas beberapa orang Gumam Toan Bok Hang Ching. Betul, memang beberapa di antaranya sudah mati, tapi masih ada Toat Beng Suciya, Ginto Suciya dan Tikun Suciya, ketiga orang ini tergolong jago pilihan di antara kesepuluh murid. Andalannya itu, apalagi murid utama Gilkut Suciya, titah Suciya Citu selama ini belum pernah muncul sama sekali, Jit Kiam Sampian saja sudah hancur, apalagi cuma kesepuluh murid maokau, apa yang perlu ditakuti ujar Toan Bok Hang Ching. Yang menakutkan bukanlah kesepuluh anak muridnya itu, tapi dikuatirkan mereka secara diam-diam mengumpulkan segala macam sampah masyarakat Kang Ou dan membentuk suatu kekuatan gelap, tutur Siu Su, umumnya serangan terang mudah dihindar, sergapan gelap sukar dijaga. Kekalahan lengco sama okau sekali ini adalah karena dia terlalu pengah, terlalu banyak pamer kekuatan, bila mana dia menunggu kesempatan dan bergerak secara diam-diam, rasanya sukar bagi kita untuk menghadapi dia, terkesiap juga Toan Bok Hang Ching oleh hurayan Siu Su ini, ucapnya, analisa Siu Heng sungguh sangat mengagumkan titik Sudah setian lama ma'okau merajai dunia Kang Ou, sambung Siu Su pula, segala urusan baik dari golongan putih maupun kalangan hitam, selalu dia punya andil tertentu. Selama 20 tahun ini harta benda yang telah dikumpulkannya pasti cukup mengejutkan jumlahnya. Tapi setelah rumahnya dimusnahkan oleh api, ternyata di rumah ini tidak kelihatan ada harta yang dikumpulkannya selama ini jangan-jangan telah digunakannya sebagai denu untuk mengumpulkan anak buah dan memupuk kekuatan ujar Toan Bok Hang Ching. Tepat, memang begitulah adanya, seru Siu Su. Sejenak Toan Bok Hang Ching termenung, katanya kemudian, bila betul apa yang kita duga ini, maka orang Shimao itu harus diakui memang seorang gembong iblis yang maha hebat sebab itulah baik yang menyangkut urusan pribadi maupun berhubungan dengan kepentingan umum, betapapun aku tidak dapat menyudahi persoalanku dengan maokau, kata Siu Su. Setelah penjelasanku ini, tentu kalian berdua dapatlah memaklumi kesulitanku, seketika Toan Bok Hang Ching dan Chiok Ling saling pandang. Sampai agak lama barulah Chiok Ling berkata, tapi masih ada satu hal ku kira engkau perlu memperhatikannya, urusan apa tanya Siu Su. Tidak sedikit mendiang ayahmu pernah mengikat permusuhan dengan orang Kang O, sekarang kau muncul dengan wajah aslimu, tentu banyak sekali orang yang akan menuntut balas padamu, tutur Chiok Ling. Hal ini sudah ku ketahui, sahut Siu Su. Bahwa kau ingin mencari maokau untuk menuntut balas, di samping itu kau pun harus berjaga kepada orang yang akan menuntut balas padamu, ku rasakan engkau jadi sedemikian terpencil, namun wakamu juga sedemikian keras. Titik A. Chiok Ling mengakhiri ucapannya dengan menghela nafas. Namun dapatlah Siu Su menangkap betapa perhatian orang tua yang dipandang sebagai pemanya itu terhadap dirinya. Tak tersangka olehnya tokoh Kang Ongkawakan, pendekar pedang yang sudah bosan akan kehidupan yang fana ini, ternyata sedemikian besar memperhatikan dirinya. Seketika hati Siu Su terasa terharu dan berterima kasih, ucapnya dengan tersenyum pedih, sejak Chiok Sing itu meninggalkan diriku, aku memang merasa terpencil dan tidak mempunyai pendukung lagi. Tapi sampai saat ini dapatku ketahui, aku masih mempunyai beberapa kawan sejati, mendadak Toan Bok Hang Ching berseru, ketua Kaipang, Leng Leong Pang Chu, baik ilmu silatnya maupun pengaruhnya tergolong tokoh terkemuka dunia Kang Ongkawakan, orang ini pun sangat simpatik. Mengapa engkau tidak mohon bantuannya orang tua ini sudah pernah bertengkar mulut denganku? Kukira selanjutnya tidak mungkin dah membantuku, tutur Siu Su. Dia tersenyum pedih, lalu menyambung, orang Kang Ongkawakan sekarang sama tahu maho kau telah berantakan di tinggal pengikutnya dan sudah menghadapi jalan buntu, siapa pula yang tahu kekuatanku juga sangat kecil, bahkan lebih terkucil daripada maho kau, Chiok Ling sedang menatap kedok Hoan Hun yang dipegangnya, katanya tiba-tiba, apakah kau tahu sebab apa ku temui dirimu dengan memakai kedok ini? Tanpa menunggu jawaban Siu Su, segera ia menyambung, kukira betapapun engkau takkan mampu menerkanya. Soalnya, sejak berkenalan dengan Toan Bok Heng, hatiku yang semula dingin, hampa dan putus asa itu, tiba-tiba jadi hangat kembali, terutama setelah melihat dia memakai kedok ini, aku menjadi tertarik untuk menirunya, sebab ku pikir adalah sangat mudah membuat kedok tiruan begini, maka dalam waktu beberapa hari saja telah ku bikin sejumlah kedok muka yang tipis begini, apakah ada maksudmu menyuruhku juga memakai kedok begini selah Siu Su? Cio Kling tersenyum, dalam dongeng kuno banyak cerita tentang seorang dapat berubah menjadi beberapa orang. Bila mana kita juga mengumpulkan sekian sahabat dan sama-sama memakai kedok yang serupa, lalu siapakah yang tahu Hoan Hun manakah sama rantoan Bok Heng Ching dan mana pula sama rana Siu Su? Dengan kira begini, bukankah sekaligus engkau juga dapat menyulap dirimu menjadi beberapa orang wah, bila mana ada tokoh dunia persilatan lain juga meniru caramu membuat kedok ini untuk berbuat kejahatan, lantas kira bagaimana kita harus bertindak ujar Siu Su? Untuk ini ku kira tidak perlu kau khawatir, ujar Tuan Bok Heng Ching, untuk membuat kedok demikian, meski mudah diuraikan, tapi sesungguhnya bukan pekerjaan gampang. Memang sederhana kira membuatnya, tapi orang yang paham pembuatan kedok ini boleh dikatakan dapat dihitung dengan jari, sekalipun benar ada orang lain juga membuat kedok mayat hidup begini, hal ini malah beruntung bagi kita sehingga orang lain akan dikelabui. Kira demikian sebenarnya kurang gemilang tapi untuk menghadapi manusia licik seperti mau kau, kira ini sama tepatnya untuk menghukum dia, Siu Su terdiam agak lama, katanya kemudian dengan pelahan, tindakan ini memang tepat untuk menghadapi mau kau, tapi aku merasa tidak boleh menggunakan kedok ini untuk menghindari muslum mendiang ayahku, sebab kemunculanku sekali ini justru ingin membuat lunas segala utang-priutang ayahku dahulu, Tuan Bok Hang Ching saling pandang sekejap dengan Cio Kling. Akhirnya Cio Kling berkata, apapun juga tetap akan ku beri sebuah kedok begini kepadamu, digunakan atau tidak terserah kepadamu sendiri, Siu Su tertawa dan menerima kedok tipis itu dan disimpannya di dalam baju. Sementara itu hari sudah gelap, sampai sekian lama mereka duduk diam di ruangan gelap, semuanya merenungkan urusannya sendiri. Dalam keheningan, sekonyong-konyong bergemas suara nyaring gelang tembaga daun pintu diketuk. Ada orang menggedor pintu, seru Siu Su dengan suara tertahan sambil berbangkit. Belum lenyap suaranya, serentak Tuan Bok Hang Ching telah berlari ke sana sambil mengenakan kedoknya, desisnya, biar ku bukakan pintu Siu Su memandangi bayangan orang berkelebat dalam kegelapan halaman, sesaat kemudian, sesosok bayangan melayang kembali dan berdiri di tengah halaman. Dengan heran Siu Su bertanya, apakah di luar tidak ada orang? Siapa yang menggedor pintu bayangan yang berdiri di halaman itu mendadak mendengus, akulah yang menggedor pintu Siu Su melengat, mendadak teringat olehnya siapa orang ini, serunya, Hei, Bu Yung Syok Sing, untuk apa kau kemari benar, aku memang Bu Yung Syok Sing adanya, jengek orang itu, aku ingin tanya padamu, kemana perginya sumuaiku oleh perbuatanmu dengan lebih ketus Siu Su menjawab. Bila ku tahu dia pergi kemana saat ini, tentu sejak tadi sudah ku kejar ke sana. Baru saja Bu Yung Syok Sing mendengus, mendadak dari samping muncul lagi sesosok bayangan yang serupa dengan dia, begitu sorot metu kedua orang kebentroh, seketika mereka sama melengat. Bayangan orang ini tentulah To'an Bok Hang Ching yang baru kembali dari membuka pintu itu. Siapa kau tegur Bu Yung Syok Sing dengan suara bengis? Kau sendiri siapa jawab To'an Bok Hang Ching dengan tertawa? Kau mayat hidup, aku juga mayat hidup, masa engkau tidak kenal padaku di Angdiam Chiyok Ling juga mengeluarkan kedoknya dan dipakai, lalu ia pun melompat ke halaman sana sambil berseru. Di sini masih ada lagi mayat hidup, kau kenal padaku kejut dan gusar Bu Yung Syok Sing, bentaknya dengan gusar, orang Si Siu, tidak perlu kau mensam diwara, aku cuma mintakah serahkan kembali sumoiku, kalau tidak, terpaksa harus kusret dirimu ke depan guruku untuk memberi pertanggungan jawab kepada beliau, tergerak pikiran Siu Su, mendadak ia pun memakai kedok pemberian Chiyok Ling tadi dan berseru, siapa yang Si Siu? Aku juga mayat hidup, apakah kau kenal padaku tadi dia sembunyi di balik pohon di tepi danau supaya tidak menyolok mata, sebab itulah dia sengaja memakai baju hijau, tak tersangka sekarang baju hijau justru tepat untuk menyamar sebagai Hoan Hun atau mayat hidup. Sekali bertepuk tangan ia terus melompat ke samping Toan Bok Hang Ching. Sekarang tiga orang berkedok tiruan berdiri melingkar di situ, semuanya diam saja, perawakan mereka hampir sama. Dengan mata melotot Bu Yung Syok Sing memandangi ketiga orang itu tanpa berkedip, sukar lagi baginya untuk mengenali siapa di antaranya Siu Su. Terdengar ketika orang tertawa bersama. Dengan mendongkol mendadak Bu Yung Syok Sing menerjang ke tengah ketiga orang itu, kedua tangan bekerja cepat, dalam sekejap ia menyerang belasan kali. Jurus serangannya sangat aneh, ketiga orang dicecar secara bergantian, habis itu salah seorang di antaranya lantas diterjangnya. Siu Su bertiga tidak mau balas menyerang, sebab mereka memang tidak mau melukai Bu Yung Syok Sing, tapi mereka juga tidak ingin dikenali Bu Yung Syok Sing dari gerak serangan mereka, maka begitu diterjang oleh Bu Yung Syok Sing, sedapatnya Siu Su Men mengelak. Setelah menerjang yang satu, segera Bu Yung Syok Sing menerjang orang kedua, cepat Toan Bok Hang Ching juga menghindar ke samping. Tapi pada saat yang sama Bu Yung Syok Sing terus menerjang Ciok Ling dan begitu seterusnya, setelah terjang sini sana, akhirnya keempat. Orang jadi bercampur baur. Ketika keempat orang berhenti bergerak, bukan saja Bu Yung Syok Sing tidak tahu lagi siapa Siu Su, bahkan Siu Su bertiga juga sukar membedakan lagi siapa di antaranya Bu Yung Syok Sing, sebab gerakan mereka tadi sama cepatnya dan sama gesitnya sehingga pandangan menjadi kabur dan tidak saling kenal lagi. Seketika mereka berempat berdiri bingung di tempat, tidak ada yang mau bersuara. Merasa akalnya berhasil dengan baik, diam-diam Bu Yung Syok Sing bergirang, pikirnya lagi, saat ini bila aku angkat kaki lebih dulu, mereka bertiga pasti takkan menyangka akulah yang pergi dulu, sebab di antara empat orang yang paling ingin pergi dulu pastilah Siu Su. Memang pada saat itu telah timbul maksud Siu Su untuk pergi dari situ, anak muda itu lagi berpikir, urusan pribadiku belum selesai, jika aku terlibat urusan dengan Bu Yung Syok Sing, tentu akan berlarut-larut, lebih baik aku angkat kaki lebih dulu, biar ku tinggalkan Bu Yung Syok Sing kepada mereka berdua, tengah Siu Su berpikir, Bu Yung Syok Sing juga sudah ambil keputusan untuk pergi, ia pikir, bila ku pergi sekarang juga, kedua orang yang lain tentu mengira yang pergi adalah Siu Su, sedangkan yang dua orang tentu takkan ikut pergi, karena harus menghadapi diriku di sini. Sebaliknya Siu Su pasti akan berusaha ikut kepergianku, mendadak ia terus melompat ke samping dan melayang pergi.